Halo teman-teman ketemu lagi salam sehat aduh sorry patiganya kelamaan sebulan lebih berarti ya Sorry eh ya karena adeksi bukan dan tugas keluar juga jadi ya enggak apa-apa lah tapi ada hikmahnya karena saya juga pengen tahu nih sebulan lebih proses fermentasi awal sebulan lebih Hai reneman alkohol hasil distilasi beras juga sebulan lebih atau kayak gimana saya belum pernah coba nanti kita lihat barang-barang ya Oke kita saring dulu nanti kita blend kita jadikan whisky kayak apa rasanya kita coba Oke teman-teman ini yang bulan lalu ya berarti udah sebulan lalu nih lebih jadi sebulan deh ini sirsat dan pisang ini sama udah sebulan lebih nih ini pisang hanya pisang kita coba saring ya kita saring yang sirsat dan pisang lihat teman-teman ini udah diekstrak sama alkohol jadi pendapatnya gumpal paling udah sebulan lebih nih yang pisang nih oke nah ini yang waktu ya bulan lalu ya berarti nah lebih anis sebulan lebih ini yang reneman rempah dari alkohol yang hasil distilasi beras berpokat banget ya sebelah lebih nanti kita coba campur temik sekitar kita coba rasanya gimana nih ini yang sirsat dan pisang ini yang pisang aja nih ini juga yang kopi nih guys saya bikin kopi fermentasi robusta ini 40 hari 28 ya 40 harian lah ya kopi fermentasi kopi wine kopi oke nah teman-teman saya juga bikin ini sirsat ada jeruk ada pisang ada apel tapi nanti kita kita fokus lanjutin yang lalu aja deh ya lanjutin ini yang sirsat dan pisang kopi dulu guys ntar guys so so oke 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 kita coba sebulan lebih guys Aduh kayak apa nih wangi banget ini tadi yang sirisak pisang ya gini aja dulu ya kayaknya satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sirsak pisang ini pisang doang oke kita coba guys wangi sirsaknya kuat banget aku tertesnya bener sirsaknya di mulut kuat banget keren ini keren ini ma puluh guys udah burung ya 50 guys oke sekarang yang ini pisang pisang aja nih kalah apotetisnya lebih kuat sirsak lebih fruity selamat menikmati sempir sama guys 50an berarti ya pusat kegedean oke jadi kadang alkohol sih selera ya ini rada kegedean 50% jadi diatur aja sih selera dari pertama meng ekstrak kendapan dengan alkohol 90% yang terlalu banyak ditakar aja kemudian kemudian mencampurnya juga ya sepertiga tadi sepertiga kayaknya kebanyakan atau karena awalnya ngekstrak dengan alkohol waktu awal mengekstrak kendapan kebanyakan oke ngopi dulu guys tadi belum ngopi baru frosting oke jadi kesimpulannya sirsak lebih lebih kuat lebih fruity lebih fruity di kolom komentar beberapa nanya sih kalau dari beras bisa nggak saya mau jawab sih semua beberapa temen dari bali dari beberapa lah bisa dari beras arak beras jadinya jadinya kan kalau di video-video yang wine dari beras disuling langsung diminum keras banget tuh nah tapi metode yang saya bikin ini itu untuk campuran wine gitu jadi kurang enak kalau langsung diminum ya distilasi dari beras minum itu keras banget bahaya lah jadi dengan metode saya ini itu hanya digunakan untuk campuran wine supaya jadi whisky nah eh kesimpulannya sebulan terlalu lama guys wanginya kenceng banget jadi memang 15 hari lah atau 2 minggu lah yang pengalaman saya sih 2 minggu pas gitu ini terlalu terlalu kenceng wangi rempahnya gitu eh saya belum coba nih yang sebelum dicampur kayak apa nih ini yang sirsap ya kitanya kuat banget kuat banget oke eh kalau wine sih ya nggak terlalu pengaruh ya ketika sebulan lebih tapi yang pengaruh renaman alkohol dengan rempah itu jadi kenceng banget aromanya lanjut tadi saya cerita banyak temen yang nanya beberapa lah, gak banyak sih dari beras bisa gak? bisa cuman kalau diminum langsung sih gak rekomen lah kemudian bahan-bahannya pengaruh gak? gitu ada ya dari Henny Riung kalau gak salah kalau fotka enak buat ngobrol, whisky buat party, bla 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 saya pikir sih tergantung orangnya, tergantung ini sangat personal, sangat subjektif kalau kaitan dengan spirit sih, sangat tergantung karakter orangnya intinya sih gini asik ketika kita moderat tidak berlebihan gitu ya terkontrol kemudian juga tidak tidak ada motivasi yang aneh-aneh lah ketika kita konsumsi spirit lah alkohol jadi buat temen-temen ya saran aja sih moderat aja terkendali yang berlebihan lah intinya jadi kalau kaitan dengan mana yang lebih enak buat party mana yang lebih enak buat ngobrol mana yang lebih enak buat jalan itu sangat personal dan tes pun ya selera ya personal tes sangat subjektif banget jadi kombinasi bahan mana yang lebih bagus sampai ke selera selera cuman ini baru ngetes pisang aja dan pisang campur sisak ternyata sisaknya sangat kuat dan ini sangat sangat apa ya sangat unik rasanya karena fruitinya keluar apotetisnya muncul gitu tinggal kita ngatur kombinasi tinggal ngatur presentasi perbandingan gitu itu sangat selera kadar alkohol kita atur seleranya setiap kita atur kemudian ada yang nanya lagi ini kan harusnya pakai base off benar sih cuman kan disini off gak ada mesti import online harganya mahal jadi saya udah jawab sih di kolom komentar jadi ini saya juga sampaikan ulang buat teman-teman mudah-mudahan dapet insightnya gitu awalnya saya juga pengen pakai off kayak yang di sono aslinya gitu ayo off owak cuma ya itu mahal kemudian saya tertantang buat ya berkreasi akhirnya gitu gimana caranya supaya saya bisa bikin tanpa harus pakai bahan import yang mahal ya inilah metode yang saya saya temukan gitu mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapat insightnya dan bisa ngembangin gitu jadi yang suka ya ya harus mau repot gitu kalau mau aman karena kan kemarin saya dapat sampel yang palsu ketika di dari warna aja dari warna dari segel dan bla 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 warna udah kelihatan wah ini saya juga palsu ketika dibuka itu udah alkohol medisnya kuat banget ketika dibuka kayak rumah sakit aja itu gak aman murah tapi gak aman ini murah meriah tapi aman lah gitu ya lebih food grade cuman ya tetap masalah konsumsi aja yang harus menderet cuman ya harus mau repot gitu gitu itu aja kira-kira yang bisa sampaikan buat teman-teman ini kan saya tadi ambil gelas koktel ya jadi saya dapat review dari teman bartender lah ada di dua kota yang yang kita sampel kemudian saya kirim review gitu reviewnya positif banget ini lebih enak dari import merek-merek terkenal yang biasa ada disini import gitu lebih mewah lebih unik ketika saya bilang ini homemade metodenya saya ceritain gak percaya masa sih katanya kok bisa gini sih lebih enak gitu kemudian yang yang menarik mereka cerita ini cocok buat dicampur apa aja kecoi susu jadi campur kopi oke ngeblend campur teh ngeblend dibikin koktel macam-macam buah-buahan syrup ngeblend beda dengan kalau pakai yang import import tuh rasanya kayak ngambang kayak misah gitu gak nyatu gak ngeblend karena emang dasarnya buah-buahan gitu nah itu maka nanti saya coba bikin koktel dari yang ini dulu deh gitu nanti yang kopi sama yang satu lagi nanti saya bikin video persisah kemudian ada juga yang subscriber yang minta tolong dong detailnya dong oke nanti saya akan bikin detail pelan-pelan step by stepnya gitu ya jadi juga saya konten aja ini saya bikin video karena terlalu lama sekarang kita coba bikin koktel ya saya mikir dulu nih bahannya kayak gimana bentar saya siapin bahannya dulu ya sirsap selamat menikmati buah 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 selamat menikmati enrol aja ya hmm, apalagi ya enrol aja ya selamat menikmati what I'm doing kita kasih apa yang mojito min kalau saya disik ini mah ini aja ya mewah gede ting enrol aja bos yang penting kita cari peminatnya dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Silisaknya masih kuat Enak-enak Silisaknya masih kuat Keren Next deh pakai resin Nanti saya cari kombinasi resep koktel udah ya Oke sementara gitu Ini keren Bener keblend Ini kura Unik-unik Jadi guys belanja dulu guys Konten dadakan tadi jadi Nggak pumpit ya Kita bikin Oke Dapen dulu kita bikin ini yang 6-7 selamat menikmati sepatu 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 cantik guys sekarang kita bikin yang selamat menikmati suara 120 g sejuk 2 3 3 selamat menikmati 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 bisa bermanfaat bisa memberikan insight buat teman-teman selamat menikmati selamat menikmati